Tabitha Putri di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Saudara. Tabitha, selamat siang. Di sana bagaimana harga bawang sudah turun apa belum nih? Harga bawang sudah mulai turun nih, Hanum dan juga Saudara. Harga bawang bombay di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dari sebelumnya dijual Rp60.000 hingga Rp65.000, kini menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000. Artinya sudah mulai turun Rp5.000, mayan ya turun harganya. Nah, bagaimana dengan harga bawang merah? Harga bawang merah pun sudah turun banyak nih. Sebelumnya sempat menyentuh angka Rp90.000 hingga Rp100.000, kini menjadi Rp50.000. Banyak juga ya turunnya untuk bawang. Bawang-bawangan sudah mulai turun, bagaimana kalau untuk sayur-mayur? Harga sayuran mahal nih, Hanum. Harga untuk sayur kol, kalau biasanya dijual ini Rp10.000, kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Naiknya banyak juga ya, Rp6.000. Kemudian untuk wortel, wortel pun naik, kini harganya menjadi Rp20.000. Bagaimana dengan kentang? Kentang juga mahal nih, naik Rp2.000. Kini kalau sebelumnya itu di harga Rp20.000, sekarang menjadi Rp22.000. Selain ini juga ada timun dan beberapa kebutuhan atau sayur-mayurnya juga mulai naik, jelang Idul Adha ini. Nah, bagaimana dengan keperluan lain jelang Idul Adha, kalau kata pedagang pun dengan kelapa? Kelapa ini akan ada kemungkinan naik dari harganya, kalau saat ini, hari ini harganya masih di Rp10.000, kelapa kemungkinan naik akan menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000. Karena seperti ketahui, saat Idul Adha, akan ada beberapa bahan makanan atau seperti salah satunya, yaitu kelapa yang digunakan, seperti untuk krendang ataupun juga gulai. Kemudian juga ada bumbu-bumbu dapur, yang kemungkinan juga kalau kata pedagang akan ada kemungkinan naik nih, harganya semakin mahal. Karena biar nggak ribet ya, kita apalagi udah dapat daging banyak kiriman, mungkin nggak mau ribet dengan menggiling ataupun mengubah sayur sayur meri itu, kemudian juga mereka membeli dengan bumbu-bumbu dapur yang ada di pasaran. Nah, kalau kata pedagang sendiri, memang dengan kenaikan harga ini, sedikit mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan, kurang lebih 10-20 persen. Apa penyebabnya dari sayur mayuran ini naik? Mereka nggak mendapatkan kejelasan ya, atau apa alasan pastinya dari pasar induk, tapi mereka hanya mengikuti saja dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pasar induk kerana jati. Nah, kalau kata para pembeli, bagaimana nih merespon mereka dengan harganya yang semakin mahal? Mereka pun mengeluhkan dengan harganya ini. Karena kalau sebelumnya 50 ribu rupiah mungkin bisa dapat berbagai macam sayur mayur, kemudian bubuk-bumbu, sekarang pun mereka harus mengurangi jumlah dari barang-barang atau bahan-bahan yang mereka beli untuk dapat dikelola dan diberi makan daripada keluarga. Sementara demikian kembali ke studio, Hanon. Baik, Tabita. Terima kasih atas laporan dan langsung dari pasar ke Bayaran Lama, Jakarta.